Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kepada Seluruh masyarakat Indonesia Dan rekan-rekan media Yang ada di Indonesia Tentunya masih ingat dengan saya Dimas Yimahura Alfaraw Esa Dari tim LBH Damar Indonesia Selaku kuasa hukum dari Keluarga Dini Sera Afrianti Dalam kasus dugaan Tindak pidana Penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh GRT Rekan-rekan semua Masyarakat Indonesia yang terhormat Baru saja Saya mendapatkan informasi Dari salah satu tim kuasa hukum Bahwasannya Besok pada 14 November 2023 Kami Diminta Jadi saya diminta Tim kuasa hukum diminta dan keluarga korban Diminta untuk menghadiri Gelar perkara khusus yang dilaksanakan Di Baris Krimah Bespori Atas adanya Pengaduan Dari kuasa hukum GRT Terkait dengan keberatan penerapan Pasal pembunuhan Yang diterapkan dalam perkara yang diterapkan oleh Dini Sera Afrianti Kembali lagi Kembali lagi rekan-rekan semua Saya sampaikan Bagaimana kami Di sini merasa kecewa Merasa sangat Ironis Bagaimana Proses hukum yang saat ini Tengah berjalan Di Poresta Kuasa Hukum Yang sudah dilakukan Gelar perkara juga Di Polda Jatim Dan kemudian Kita tahu semua Yang sebelumnya Tidak ada pasal pembunuhan Kemudian direvisi Dengan adanya pasal pembunuhan Dan saat ini sudah ada SPDP Dan dikirim ke Kejaksaan Negeri Surabaya Menurut informasi yang kami terima Sekarang Dengan adanya surat keberatan dari Kuasa Hukum Tersangka Kemudian Baris Kirmak Bespori Melaksanakan Gelar perkara Khusus 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 untuk kasus ini Inilah yang menurut kami Sangat Sangat Mengagetkan Dimana Sampai dengan saat ini pun Pihak dari Keluarga korban Tidak pernah menerima Surat undangan Ada surat pemberitahuan Terkait dengan Adanya gelar perkara tersebut Dan bahkan Tim kami Hanya menerima Surat undangan tersebut Melalui Cet WA Dimana surat tersebut Ditujukan kepada Klien saya Yaitu Ibu Nda Dari Saudari Dini Syara Afriantri Namun Anehnya Alamat pengiriman Di dalam surat undangan Yang dikirim kepada kami Ditujukan Di alamat kantor Dari Kuasa hukum GRT Selain itu Sampai dengan saat ini Kami keluarga korban Baru satu kali Menerima SP2HP Yaitu surat pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan Mohon maaf Saya Revisi surat Perkembangan hasil penyelidikan Yang sampai dengan saat ini Kami belum menerima Surat pemberitahuan SP2HP berikutnya Padahal Kita tahu Perkara ini Sudah masuk Pelimpahan Tahap satu Informasinya Dari kejaksaan Dari surat pemberitahuan Karena pasal penyelidikan Masih dikaji lagi Masih dipelajari lagi Sungguh-sungguh Sangat-sangat Pemberitahuan Dalam kesempatan hari ini Saya memohon Dengan hormat Kepada Bapak Kapolri Jenderal Istiwa Sikit Kepada Bapak Kapol Dajatin Kepada Bapak Kapolri Stabu Surabaya Agar Kirahnya Berkenan Memperhatikan Kasus ini Agar berjalan tegak lurus Untuk melindungi Hak-hak Korban Almarundini Serafiyanti Agar tidak ada Intervensi Intervensi Dan tekanan Dari manapun Sehingga korban Mendapatkan Keadilan Yang seadil-adilnya Tentu ini Akan menjadi Catatan Dari kami Sebagai tim Kuasa Hukum Korban Dan kembali Saya sampaikan Di sini Perjuangan Yang kami harus Hadapi Sangatlah Tidak mudah Tentu saya juga Berharap Perhatian Dari seluruh Masyarakat Indonesia Seluruh Rekan-rekan Tim media Yang ada di Indonesia Untuk Terus Menyuarakan Keadilan Karena Republik Kita ini Perlu Keadilan Bagi rakyat kecil Perlu Keadilan Bagi masyarakat Banyak Semoga Apa yang kami Sampaikan Melalui video ini Bisa Sampai Kepada Seluruh Para penegak hukum Yang ada di Indonesia Sehingga Hukum di Indonesia Ini bisa berjalan dengan baik Dan hukum di Indonesia Ini bisa menyentuh Semua lapisan masyarakat Terutama masyarakat kecil Masyarakat yang selama ini Sulit mendapatkan Akses Keadilan Di mata hukum Kami akan berjuang Kami besok akan hadir Ke baris krim Apakah kehadiran kami Akan diterima Di baris krim atau tidak Karena sampai saat ini pun Kami belum menerima Fisik surat undangan Hanya sebatas Pemerintahuan dari WA Oleh salah satu Penyidik yang ada Di Surabaya Dan Kami akan Menindaklanjuti Informasi tersebut Tentunya Hasil dari Gelar perkara itu Akan kami sampaikan Lebih lanjut Semoga Dini Sera Alviardi Mendapatkan keadilan Dan semoga Dalam kasus ini Tidak ada intervensi Dari siapapun Dan Ini menjadi catatan Bagi kita semua Bayangkan Bila setiap Seorang tersangka Pembunuhan Mengirimkan surat Keberatan Di Mabes Kori Apakah Setiap saat Setiap saat Pula itu Baris krim Mabes Kori Akan melakukan Gelar perkara khusus Untuk setiap Kasus pembunuhan Jika tersangkanya Merasakan keberatan Padahal sudah jelas Ada Diatur dalam Kepuhak Terkait dengan Keberatan terhadap Penyidikan Bisa ditempu Melalui Jalur Peradilan Ini akan menjadi Catatan bagi kita Semua Semoga Hukum di Indonesia Kedepan lebih baik Semoga Kapore Kedepan juga Menjadi lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!